Kepolisian Resor Jakarta Timur akhirnya menangkap pelaku penyeret polisi bernama Tessa Granitza Satari. Tersangka diduga dalam pengaruh narkoba ketika menyeret seorang anggota polantas yang akan menilangnya karena masuk jalur Transjakarta. Tersangka bernama Tessa Granitza Satari ditangkap polisi setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari. Kepolis Jakarta Timur Kompespol Tony Suryaputra mengatakan penangkapan dilakukan dengan menyelidiki mobil yang digunakan oleh pelaku. Saat menyeret polisi lalu lintas bernama Bribda Dimas Priangkono. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa mobil yang digunakan tersangka adalah mobil pinjaman hingga akhirnya pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Hotel Crown Taman Sari, Jakarta Barat. Saat ditangkap pelaku juga sempat dites urin dan terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi. TGS ini dengan sengaja, saya ulangi, dengan sengaja memang mau mencelakakan anggota polisi lalu lintas yang sedang bertugas ini. Hal ini dibuktikan ketika ditanya surat-surat kendaraan STNK dan SIM-nya, secara sengaja tersangka TGS ini mengeluarkan STNK-nya. Dan ketika Bribda Priangkoro, anggota lalu lintas di lantas muda Metro Jaya ini mengambil STNK tersebut, tangan Bribda Dimas ini dipegangi oleh tersangka dan mobilnya langsung tancap gas. Sehingga Bribda Dimas Priangkoro terseret kurang lebih 10 meter. Aksi pelaku menyeret anggota polantas ini sempat rekam kamera CCTV saat mobil diberhentikan. Pelaku sempat membuka pintu mobil dan menyerahkan STNK. Namun tiba-tiba pelaku tancap gas hingga anggota polisi terseret dan jatuh. Bahkan anggota polisi tersebut harus mengalami patah tangan kiri akibat ulap pelaku.